Intro Yo what's up fit people Selamat datang kembali di Tuna & Fit bersama saya Bobi Ida Dan di video ini kita akan latihan bahu di gym Tapi sebelum kita ke ekses yang pertama Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Untuk selalu mendapatkan video yang terbaru Check out juga Instagram dari Bobi Ida Dan Facebook dari Tuna & Fit Intro Untuk melatih otot bahu benar dan efektif Kita harus mengerti bahwa bahu itu terdiri dari 3 bagian Ada bahu depan, bagian samping atau lateral head Sama yang belakang atau juga yang dinamakan rear delt Jadi penting banget kalau kita latihan bahu Kita selalu harus kena atau hit 3 hits dari bahu itu Ada dua konsep untuk melatih satu otot Yang pertama adalah konsep di mana kita akan mencari ekseris Yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban yang paling berat Misalnya kalau di bahu itu pasti adalah shoulder press Mau seated, mau standing atau bagaimana Dengan bubble atau dumbbell Pasti kita akan memakai itu Konsep yang kedua adalah di mana kita akan memulai workout kita Dengan weakness kita Misalnya kalau side delt kita kurang lebar Atau misalnya rear delt kita adalah weakness Kita memulai session atau workout kita dengan weakness itu Dan karena rear delt aku adalah weakness Front delt aku lumayan kuat Side delt juga lumayan kuat Tapi rear delt adalah weakness Aku memprioritize atau aku mau memulai session aku dengan rear delt dulu Jadi kenapa itu aku memakai rear delt flies atau reverse flies Dengan eksers yang pertama Aku akan pemanasan dengan 2 atau 3 set Juga bisa sampai 4 set Dengan beban yang cukup ringan Jadi di pemanasan itu yang paling penting adalah Jangan buang tenaga kalian di pemanasan Itu cuma untuk merasakan bebannya doang Kalian bisa melatih sampai 10, 15, 20 repetisi Tapi yang paling penting jangan latihan sampai failure Dan abis itu kita akan langsung masuk ke working set Atau dalam set inti Di mana aku mencoba untuk mendatangkan 10 Atau dari antara 10 sampai 15 repetisi di rear delt Dan aku akan melatihkan 3 sampai 4 set Tergantung energy level aku bagaimana Next exercise supaya rear delt aku menjadi semakin kuat adalah face pulse Face pulse adalah salah satu variasi yang bagus Selain dari flies untuk melatih rear delt kita Di face pulse yang paling penting Sama seperti juga reverse flies adalah Bukan beban yang paling penting Tapi merasakan dan squeeze otot kita Jadi gak penting kalian bisa mengangkat beban yang paling berat Tapi yang penting untuk merasakan rear delt kalian Dan itu sangat 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 susah Karena rear delt adalah bagian yang untuk kebanyakan orang Susah untuk akan membentuk mind muscle connection sama dia Jadi disini aku lebih sarankan untuk lebih fokus Dan disini kita akan memakai 8 sampai 12 repetisi Dalam 3 sampai 4 set tergantung energy level kita Maksudnya kalau misalnya kita gak merasa begitu kuat hari ini Kita mungkin cuma 3 set Tapi kalau misalnya energy level kita sekarang tinggi banget Mungkin sampai 4 set kita main Tiap set kita main sampai failure Yang paling penting selalu kita bisa merasakan dan squeeze rear delt kita Di tiap contraction, di tiap repetisi Exercise yang ketiga adalah annual press Disini kita mau memakai salah satu compound movement Yang melatih seluruh bahu kita Tapi yang bagian yang paling kena adalah frontels kita Kalian juga bisa memakai dumbbell press, bubble press yang paling nyaman buat kalian aja Disini aku mau mencoba untuk pyramid set Jadi aku akan main 3 sampai 4 set Dengan beban yang paling ringan Dimana aku bisa mendapatkan kurang lebih 10 repetisi Dan aku akan naik beban itu di tiap set Sampai aku cuma sekuat sampai 5 atau 6 repetisi Jadi yang penting di exercise ini Kalian harus istirahat sebanyak mungkin Kayak misalnya 2 sampai 2 minit Supaya kalian merasa recovered sebelum kalian mulai dengan setiap lagi Karena kita mau mengangkat beban paling berat Karena itu akan membentuk mess di dalam bahu kita Exercise yang keempat adalah shoulder press dengan machine Kenapa aku pakai machine? Karena kita sudah di dalam exercise yang keempat Dan aku merasa untuk stabilize sekarang dengan barbell atau dumbbell itu agak susah Dan tadi kita sudah main compound movement yang free weight Jadi sekarang kita bisa main dengan machine Untuk mendapatkan squeeze yang lebih bagus Disini kalian juga bisa lihat Aku memakai grip yang neutral yang agak berbeda Itu selalu bagus untuk mendapatkan banyak angle Maksudnya kalian mendapatkan grip-grip yang berbeda-beda Supaya kalian bisa mendapatkan angle yang Gak cuma satu angle tapi kalian bisa mendentuk otot kalian dari semua sesi Disini kita akan main 3 set Dari 8 sampai 12 repetisi Sekarang kita mau mulai dengan side delts kita Di side delts kita pakai easy bar side raises Kebanyakan dari kalian mungkin gak pernah melihat exercise ini Ini terkenal banget karena Jeremy Buen Dia pernah pakai exercise ini Dan aku juga mau mencoba exercise ini Dan kenapa ini bagus? Karena yang pertama kalian harus stabilize easy bar itu sendiri Jadi misalnya kalau kita pakai dumbbell Kemungkinan besar kita bisa cheat, kita bisa swing Tapi dengan satu easy bar gak memungkinan kita untuk cheat Yang kedua aku sarankan untuk memakai beban yang cukup ringan Jadi jangan terlalu berat karena disini kita cuma mau fokus ke side delts doang Dan side delts bukan otot yang besar kayak chest atau back Jadi lebih fokus ke squeeze dan kontraksinya sendiri Disini kita mau main 3 set dari 10 sampai 15 repetisi Sekali lagi Coba untuk memfokuskan muscle mind connection Supaya kalian bisa benar-benar merasakan side delts kalian Jangan swing Tapi coba untuk mendapatkan dari tiap set Di akhir set kalian bisa merasa ada burningnya di dalam side delts kalian Di exercise selanjutnya kita akan main front raises Tapi dengan plate dan twist Maksudnya kita akan memputar plate itu untuk mendapatkan variasi untuk front raises Ada banyak variasi yang kita pakai untuk front raises Ada neutral grip dan lainnya Disini ada salah satu variasi untuk kita bisa menghit Yang bagian dari chest sama bahu yang connect di antara itu Dan kalian bisa lihat kalau aku twist itu benar-benar kena bagian itu Dan itu sangat penting Kalau misalnya kita ada mau flex dan muscle mind Itu sangat penting supaya bagian itu penuh Maksudnya fake ada ototnya di dalam Gak cuma flat doang Disini kita mau fokus juga ke squeeze-nya doang Jadi jangan menjadi orang yang mengambilkan beban yang terlalu berat Itu udah tadi di shoulder presses dan lainnya udah kita main berat Tapi sekarang kita mau lebih fokus untuk cuma mengisola Sihkan front delts kita Aku main dari 10 sampai 15 repetisi Dan setelah twisting udah gak bisa Jadi aku udah gak bisa putar plate Dan lagi aku akan main front raises sampai failure Mungkin cuma partial reps Maksudnya gak full reps Gak full range of motion sampai apa Tapi setengah reps sampai aku failure Tiga set Dan seperti aku tadi bilang 10 sampai 15 repetisi Dan sekarang untuk ekstras yang terakhir kita akan memakai side raises lagi Tapi kita akan melakukan itu seated Sama kita akan memasukkan static hold selama 2 sampai 3 detik di atas Kenapa kita mau static hold? Supaya kita bisa benar-benar squeeze dan mengisolasikan side delts kita Karena misalnya kalau kita gak memasukkan static hold Kemungkinan besar kita memakai beban yang lebih berat Tapi kita akan swing pakai momentum Sehingga kita gak bisa menghit side delts kita Tapi itu lebih ke trap sama forearms kita Jadi itu ada salah satu variasi yang sangat bagus Untuk memasukkan static hold di dalam eksersis kalian Supaya kalian bisa benar-benar fokus ke otot yang kalian mau tarikan Yang adalah di sini side delts Karena ini eksersis yang terakhir kita akan main 3 set Tapi di antara 10 sampai 15 repetisi Dengan istirahat yang jangan terlalu panjang Mungkin cuma sampai 1 minit Supaya kita mendapatkan pump yang luar biasa Dan kita akan end workout ini dengan eksersis ini Thanks guys so much for watching this video Dan semua kalian belajar untuk gimana capnya kita bisa melatih bahu dengan benar Coba untuk try out semua variasi yang kalian belajar Dari eksersisnya sampai static hold dan lainnya Supaya eksersis dan workout kalian menjadi semakin efektif Cobakan tulis comment section kalian mau melihat workout yang kayak gimana lagi Misalnya di rumah atau di gym Kalian mau pengen tau dengan nutrition Atau mau resep lagi Coba kan tuliskan su moya di comment section Atau kau akan bikin kontak yang baru buat kalian So guys, you know what it is It's your boy, tuna and fit Let's go, let's get it